Halo teman-teman, kita lanjut lagi nih pelajaran kita ke pelajaran selanjutnya yaitu ketukan ke-29. Langsung aja yuk kita lihat ke layar komputer kita. Nah, di sini yang pertama kita akan memainkan rela bass drum yang dimainkan bareng dengan hi-hat. Ini yang saya beri tanda. Selanjutnya, kita akan memainkan bass drum yang dibarengi dengan hi-hat. Dan selanjutnya kita akan memainkan hanya bass drumnya saja. Lalu kemudian kita akan memainkan snare drum yang dimainkan bareng dengan hi-hat. Sementara kalau bass drumnya tidak kita mainkan karena kita lihat di sini ada tanda istirahat. Jadi bass drumnya tidak dimainkan. Lalu kemudian ini kita mainkan bass drumnya saja sendiri. Kemudian hi-hatnya saja sendiri. Dan yang terakhir adalah bass drumnya saja sendiri. Dan ini ada tanda ulang. Kita ulangi. Karena kita baru masih latihan, kita ulangi saja terus menerus. Oke, sekarang saya akan memainkannya dengan menggunakan mulut saya pelan-pelan. Terima kasih telah menonton! Duk, tak, duk, cik, duk. Oke, seperti itu. Dan sekarang kita akan langsung melihat saya mencontohkannya di drum set. Silahkan. Silahkan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, usahakan selalu hi-hatnya stabil dan kemudian targetnya adalah teman-teman harus bisa memainkan ketukan drum yang ke-29 ini. Secepat dengan audio yang saya berikan di e-book tersebut. Kalau belum bisa, latih terus. Kalau belum bisa, latih, latih, latih. Sampai akhirnya teman-teman bisa memainkan secepat audio yang ada di e-book itu. Oke, kalau begitu selamat berlatih.